Halo semuanya teman-teman kembali lagi di sini bersama saya di Jalan Lator Romero Fregan Oke dan seperti teman-teman lihat kita di depan kita sudah ada sebuah aquarium yang bakal kita bercantik kita bakal buat aquascape dengan aquarium yang kecil ini jadi ini ukurannya sekitar 20 sampai 25 cm ya cukup kecil karena biar gampang dipindah-pindahin dan ditaruh di kamar juga bakalan cantik dengan pencahayaan yang cukup nantinya Oke jadi alat yang kita butuhkan saja akuarium akuarium teman-teman boleh pakai terserah selera teman-teman mengukuran 30 cm-40 cm tapi kalau untuk aquascape dia lebih bagus yang ukurannya 40 sampai dengan 20 cm kita di sini udah punya pasir malam yang sudah kita cuci pastinya dan ini dia bibit dari di ah love live love grass gitu pokoknya ini bibit aquascape nya yang kita bekal tanam setelah lagi yang pertama kita bakal masukin pastinya dulu jadi seperti ini kurang lebih teman-teman jadi saya letakkan batu di sini biar lebih biar lebih estetik aja pasirnya sedikit lembab ya karena memang baru siap dicuci ya kita yang untuk pasir seperti ini jadi untuk metodenya ini saya bakal naruh di bawah matahari aja di road door di dekat jendela biar dia dapat cahaya matahari ada beberapa metode juga ini dipakein lampu gitu lampu LED jadi di dalam ruangan yang ditutup seterusnya di kasih lampu ada juga gitu oke tahap selanjutnya kita langsung saja kita taburin ini bibit dari aquascape nya di karpet seatnya jadi ini dia teman-teman bisa lihat jenisnya kayak gini nah ini bibitnya kecil-kecil dan agak kecoklatan selamat menikmati oke teman-teman seperti ini penampakannya bisa teman-teman lihat yang coklat-coklat ini coklat ini ini dia ini dia teman-teman ini adalah bibitnya saya taburin dan ini nggak perlu kita kasih air lagi karena memang udah lembab karena pasirnya udah kita cuci dan kita bakal tutup pakai plastik bening di di atasnya nanti setelah itu baru kita taruh di bawah sinar matahari oke oke ini pasti bening seperti ini kita tutup di bagian atas ini dan kita bakal kasih video visualisasi biar 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 usuk rapat ya Oke teman-teman ini update setelah empat hari dan empat hari baru mulai tunggu tunas ada beberapa yang sudah tunggu tunasnya di tunasnya itu kecil-kecil banget loh teman-teman seperti ini tidak terlalu kelihatan jelas sih cuman semoga teman-teman bisa lihat dia ini seperti ini dia sudah mulai bertunas cuman gak merata ada beberapa yang bertunas dan yang enggak juga oke teman-teman jadi saya update setelah hari keempat dari pertama penanaman karena hari pertama hari kedua hari ketiganya gak ada perubahan apa-apa hari keempat baru ada ditumbuh tunasnya dan itu pun gak semuanya ada beberapa cuman saya bakal update lagi nanti kalau ada perubahan lagi ini hari keempat ya teman-teman dan saya cuman isi airnya ya nambahin airnya sedikit ciprat ciprat gitu pas hari kedua pas hari kedua setelah itu dan hari ketiga hari keempat saya gak ngasih air lagi karena masih lembab bikin besok saya bakal ngasih air lagi bikin besok saya bakal ngasih air lagi bikin besok saya bakal ngasih air lagi ini adalah penampakan setelah hari ke-10 dan ternyata tumbuh cuman beberapa yang maksimal tumbuhnya sepertinya projek kali ini gagal gak gagal sih bisa dibilang kurang maksimal karena tumbuhnya gak ngereta saya teburin bibitnya banyak ada bagian yang gak kena bibitnya ada di pinggir-pinggir sini tapi kalau di tengah kayak gini banyak banget saya teburin tapi dia gak tumbuh juga ada bibit yang tumbuh dan ada yang jadi jamur dan kayak ini bisa teman-teman lihat dia udah kayak kuning gitu kayak busuk gitu lengket gitu dan ini percobaan pertama kita buat karpet seat buat request kit gagal gak gagal tapi gak maksimal karena kumuhnya sedikit dan kita bakal coba tes yang keduanya nanti kita bakal beli bibit lain kita bakal pakai pupuknya biar mungkin dia tumbuh lebih bagus buat project yang pertama ini gagal bisa dibilang begitu gagal saya bakal coba project yang kedua nanti dan saya bakal kasih tau dimana kesalahan dari proyek pertama ini buat teman-teman mungkin yang ngalamin hal yang sama juga tumbuh gak maksimal atau mungkin gak tumbuh sama sekali ya yang penting kita tidak menyerah teman-teman kita harus coba lagi oke sampai ketemu di video berikutnya selamat menikmati